Kan sebenarnya sempat marak menjadi banyak kasus hukum waris ya, tapi sebenarnya kedudukan perempuan itu ada kalanya, khususnya di hukum waris Islam Positif ini berbeda dengan kedudukan pria. Sebenarnya seperti apa sih kedudukan perempuan ini Bu dalam hukum waris? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Secara umum harusnya kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama sebagai subjek hukum. Jadi tentu saja kedudukannya juga sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal kewarisan, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris dan juga sama-sama menjadi pewaris. Begitu Mbak kedudukannya Mbak. Oke, jadi sebenarnya kedudukannya itu selalu sama di mata hukum ya Bu Zaitun ya? Betul, sama. Bu Zaitun, sempat kan marak ini ada kasus selebritas Indonesia, di mana harta dari almarhumah, dalam hal ini istrinya, meninggalkan harta. Tapi hartanya ini juga menjadi perbincangan ketika hartanya yang dibawa oleh istri adalah peninggalan dari harta pernikahan sebelumnya. Untuk kasus ini seperti gimana Bu Zaitun? Oke Mbak, baik. Di dalam hukum waris Islam itu kan ada berbagai macam harta. Pertama ada yang disebut dengan harta bawaan. Dan juga yang kedua ada harta bersama. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Nah, perolehan harta yang dibawa ke dalam perkawinan itu bisa bermacam-macam. Salah satunya juga misalnya dari harta waris atau dari harta hasil gonogini. Gonogini dari perkawinan sebelumnya. Nah, itu dibawa kepada perkawinan berikutnya. Nah, ketika si wanita ini meninggal tentu saja itu merupakan bagian dari harta warisannya ditambah harta bersama dalam perkawinan tersebut. Oke, artinya bisa diklaim oleh suami yang ditinggalkan? Iya, betul. Oke. Bisa diklaim. Aturannya nanti akan seperti apa? Mengingatkan untuk kasus almarhumah Lina ini juga meninggalkan anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah pembagiannya akan sama besar dengan anak-anak laki-lakinya? Tentu saja tidak, Mbak. Bahwa suami itu mendapat hanya sepertempat dari harta perkawin, dari harta warisannya apabila si pewaris meninggalkan anak. Jadi, dia hanya mendapat seperempat. Nah, sisanya itu adalah untuk anak-anaknya. Oke. Namun yang seperempat harta-harta waris itu bisa menjadi harta waris apabila sudah bersih, Mbak. Bersih artinya harta peninggalan yang sudah bruto. Harta peninggalan bruto adalah harta peninggalan yang sudah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban si pewaris masa hidupnya. Nah, sisanya saja ada hutang, ada wasiat, dan sebagainya. Begitu, Mbak. Nah, untuk pembagiannya nih, Bu Zaitun. Karena banyak masalah hal waris ini kan selalu kerap kali menimbulkan masalah. Karena masyarakat juga sebenarnya banyak yang buta untuk mengenai hal waris ini. Artinya sisanya dibagi ke anak-anak itu ya, Bu? Ya, jadi karena yang kita bicarakan ini adalah orang Islam ya, Mbak ya. Jadi kita lihat dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, yang menjadi ahli waris itu adalah pertama pasangan, suami atau istri. Yang kedua adalah orang tua. Kalau masih ada orang tua. Orang tua sih pewaris ya. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Jadi ada tiga komponen tersebut yang menjadi ahli waris. Kalau ada semuanya, maka semuanya menjadi ahli waris. Namun kalau tidak ada, ya yang ada saja. Misalnya orang tua sudah tidak ada, maka pasangan dan anak-anak. Nah, bagaimana dengan anak? Anak ini adalah anak dari si pewaris. Dari suami yang manapun. Yang penting anak dari si pewaris. Jadi kedudukan anaknya itu sama, Mbak. Antara perkawinan terdahulu dengan perkawinan yang kemudian. Oke, artinya anak ini akan mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan suami yang ditinggalkan. Betul, iya. Oke, nantinya juga kalau dalam hukum waris Islam, pembagian anak untuk anak laki-laki dan anak perempuan akan dibedakan ya, Bu Zaitunia? Betul, iya betul. Oke, mungkin bisa diulang, Bu, singkatnya. Seperti apa pembagiannya untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Baik, untuk anak ya, fokusnya nih, Kak Anak. Kalau anak ini adalah seperti ya, ada dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam, besarnya bagian, bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Jadi yang disebut dua berbanding satu. Dua bagian anak perempuan untuk satu orang anak laki-laki. Oke, simulasinya seperti apa sih, Bu Zaitun? Simulasi pembagiannya ya, Mbak ya. Oke, simulasi pembagiannya, kita harus inventarisir dulu. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, inventarisir dulu mengenai kewajiban si pewaris. Oke. Apakah dia ada hutang? Artinya setelah bersih gitu. Sumpamanya 100 juta nih, Bu. Sumpamanya setelah bersih, ada warisan senilai 100 juta dalam bentuk uang gitu. Bagaimana simulasi pembagiannya untuk anak perempuan dan anak laki-laki? Baik, yang pertama dibagi dulu untuk suami. Karena suami ini termasuk ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Artinya bagiannya sudah pasti. Apabila si pewaris mempunyai anak, maka suami mendapat 1 per 4 harta peninggalannya. Nah, kemudian yang 100 itu, yang tadi Mbak ilustrasikan 100, ya. Jadi 1 per 4 dari 100. 25 juta artinya? Iya, betul. Kemudian ada orang tua atau tidak? Kalau ada orang tua, orang tua juga menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Orang tua itu masing-masing mendapat 1 per 6. Ini orang tua almarhumah ya, Bu? Artinya ya, Bu? Betul. Orang tua kandung ya? Betul, orang tua kandung. Berapa bagiannya, Bu, untuk orang tua? 1 per 6. Masing-masing 1 per 6. Ayah 1 per 6, ibu 1 per 6. Oke. Kalau misalnya ayahnya saja, ya 1 per 6 saja. Artinya 1 per 6 dari 75 juta? Bukan. Dari 100 juta? 1 per 6 dari 100. Iya, betul. Oke. Lalu? Iya. Kemudian baru di jumlah, sisanya baru untuk anak. Oh, oke. Karena anak itu menjadi, kalau di dalam Islam disebut dengan zulkarobah. Atau yang menghabiskan sisa. Jadi sisanya itu dibagi untuk anak dengan perbandingan 2 berbanding 1. Oke. Atau 1 berbanding 2. Oke. Jadi ya, saya ulang ya, Bu Zaitun ya. Jika ada dana waris, umpamanya setelah bersih, 100 juta. Iya. Maka yang pertama dibagi itu adalah suami yang ditinggalkan. Suami dalam pernikahan yang seperempat dari 100 juta. Artinya 25 juta. Lalu dikurangi lagi bagian untuk orang tua, 1 per 6 dari 100 juta itu ya, Bu Zaitun ya. Betul. Masing-masing. Ibu 1 per 6, ayah 1 per 6. Iya. Itu jikalau orang tua masih hidup. Masih hidup. Oke. Sisanya baru untuk anak-anak, untuk anak laki-laki, 2 banding 1 ya. Iya. Oke. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, artinya sisanya semuanya untuk anak-anak ya, Bu Zaitun ya? Betul. Iya, betul. Sisanya untuk anak. Iya. Bu Zaitun, memungkinkan tidak sih ketika kita bicara mengenai hukum waris, kedudukan perempuan sebagai pewaris, memungkinkan tidak jika suami yang ditinggal cerai mati ini kehilangan hak warisnya? Ada di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ya di dalam pasal 173, ya ini saya bacakan saja mbak ya. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan kutusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena A. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganyaya berat pewaris. B. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan satu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi yang menggugurkan hak mewarisnya itu adalah perbuatan pidana. Nah ini sayang, nggak ada Prof. Edi ini. Kalau ada Prof. Edi ini bisa dilanjutkan mbak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana itu bisa memutus ataupun tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris.